Mas Taufik gini, selama ini publik mengenal Mas Taufik sebagai seorang juara, peringkat satu dunia, medali Mas Olimpiade, namun juga ada beberapa yang menganggap bahwa Mas Taufik ini kerap mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. Tapi kalau dihubungkan dengan bagaimana tadi Mas Taufik mengatakan bahwa masalah mental, masalah kepribadian, apakah memang ini yang menunjukkan apa yang membedakan Mas Taufik sebagai seorang pebutuh tangkis yang tidak hanya seorang atlet yang juara, namun juga mempunyai mental yang kuat di luar lapangan, seperti itu Mas. Iya, atlet itu seniman juga. Mungkin ada senior saya, Ricky, sama reksi, karakternya dua berbeda, tapi dia kompak di dalam lapangan. Mungkin saya juga beda dengan Hendrawan, Hendrawan seorang jura dunia, tapi saya punya karakter lain juga. Dan emang atlet itu harus punya karakter, harus punya target. Kalau tidak punya karakter, ngapain jadi atlet? Mendingan sekolah saja, gitu kan. Dan kenapa saya, misalkan saya, bukannya berontak, tapi saya ngomong dengan fakta. Tapi apakah orang itu berani jujur dengan diri sendiri, berani mengakui kesalahan? Itu yang mereka enggak berani. Dari atlet, dari pengurus. Beraninya ngomong di belakang. Kalau saya emang, ya begini apa adanya, gitu kan. Mungkin kalau saya enggak begini, saya enggak jadi juara, gitu kan. Makanya tiap orang itu punya karakter beda-beda, gitu. Dan saya bicara juga sesuai fakta, gitu kan. Misalkan kalau emang mau bicara yang misalkan yang saya hadapin, benar enggak, gitu kan. Jangan sampai di depan ngomong iya, di belakang udah lain lagi, gitu. Jangan sampai olahraga itu namanya sportif. Jadi harus benar-benar berani enggak sportif, gitu kan. Jangan dipolitisasi, gitu kan. Terima kasih.